Oke selesai guys Setelah kita duduk Ambil 20 menit Disini gue baru makan sedikit banget Gedung ini ada Bersamaan dengan keselukaran demak Bayangin aja Netizen auto heboh El Rumi kenalkan Shifa Haju Kepada sang nenek hingga keluarga Di Surabaya Ahmad Dhani kenalkan para calon menantunya Saat makan malam Seperti apapun momen Shifa Unjuk kebolehan bernyanyi Di hadapan sang musisi legend Maya Estianti beri pesan ini Untuk El Rumi Bikin sang kekasih auto tambah sayang Kalau kalian berpikiran untuk selingkuh Lebih baik jangan Karena kalau kalian berpikiran untuk selingkuh Itu artinya kalian siap Untuk menghancurkan relationship kalian Putra Ahmad Dhani dan Maya Estianti El Jalaluddin Rumi Atau yang akrab di Sapa El Rumi Rubannya berhasil melegang mulus Dengan sang kekasih Shifa Haju Menuju hubungan yang lebih serius Berbeda dengan kisah cintanya terdahulu Yang terhalang tembok besar Perbedaan keyakinan Kini setelah temukan wanita Yang benar-benar impiannya El Rumi pun enggan berlama-lama lagi Setelah sebelumnya bikin heboh Dengan mengenalkan kepada sang ayah Hingga sang bunda Maya Estianti Kini El Rumi disebut bahwa Shifa Haju kenalkan kepada sang nenek Hingga keluarga besar di Surabaya Meski menempuh jarak Jakarta-Surabaya Pastinya Shifa Haju begitu antusias Gentleman-nya El Rumi saat kenalkan Shifa Kepada keluarga besar pun Ramai tuai pujian dari publik Nenek El Rumi pun tentu Begitu menyambut hangat Calon bagian keluarganya Sementara itu beginilah detik-detik Ayah Anda El Ahmad Dhani Kenalkan para calon menantunya Di hadapan keluarga Serta rekan-rekan bisnisnya Ya definisi benar-benar Keluarga calon mertua idaman Dhani dan Mulan Benar-benar hangat kepada Para kekasih anak-anaknya Al-El Dul Yani Alisa, Tisa dan Shifa Sementara itu Kisah Asmara El Rumi dan Shifa Haju Memang tak hanya mendapatkan Dukungan dari keluarga Namun juga para netizen seluruh Indonesia Serta para sahabat-sahabat selebritis Termasuk Luna Maya Luna mengaku gemas Lihat kisah cinta Jibal yang Dimilai begitu cute Ya dalam beberapa kebersamaan Memang El Rumi dan Shifa Sukses bikin Barganet babar Dengan kelembukan El Yang sukses bikin Sang kekasih meleleh Sikap El Rumi yang melakukan Princess treatment kepada Shifa Tentu membuat wanita cantik Itu semakin jatuh hati Kini setelah mendapatkan Setelah itu dari berbagai pihak El dan Shifa pun Makin gamblang Tunjukkan keromantisan Keduanya pun sempat pamer Momen mesra di pinggir pantai Dengan baju berwarna sengada Melihat binar-binar cinta Di mata keduanya Tentu kebahagiaan Yang dirasa Begitu mengulang Kepada setiap yang menyaksikan Di sisi lain Melihat para putranya Yang kini sudah kompak Memiliki pasangan Dan siap Memasukkan tahap pernikahan Maya Istianti sebagai ibu pun Memberikan wejangan khusus Dalam tayangan berikut Maya Memberikan wejangan Akan menjadi lelaki yang setia Karena Jika mereka coba-coba berselingkuh Itu sama saja Mereka siap Menghancurkan hubungan Percintaan mereka sendiri Tentu saja Wejangan Maya pun heboh Para warganet Setuju Dengan ibunda Al-El dan Dul tersebut Sementara itu Setiap pasangka Ahmad Dhani Yang seorang musisi Yang begitu legend Bakal mendapatkan Tiga calon menantu Yang juga memiliki Suara merdu Dan pandai Bermain musik Di momen makan malam Bareng keluarga El Rumi Benarkah Sifah Haju Juga tunjuk Kepolehan bernyanyi Di hadapan Keluarga Sang Kekasih Begini Kemerduan Suara Sifah Yang sukses Bikin Ahmad Dhani terpukau Lantas Benarkah Dalam waktu dekat Dhani bakal Membuatkan lagu Untuk ketiga anaknya Dan para calon Menantunya Wah Bakal ramai Pastinya Ya pemirsa Sebelumnya Ayah Sambung Al-El Dul Deddy Irwan Musri Mengaku Sudah ingin Menimang Cucu Bak kode keras Untuk ketiga Putra Sambungnya itu Bahkan Maya sendiri Mengaku Kini tengah Menabung Untuk gelar Pernikahan Ketiga Anaknya Tak kalah Dengan ayah Sambung Al-El Dandul Sang ibu Sambung Mulan Jamilah Juga berharap Ketikanya Bahagia Begini doa Mulan Jamilah Untuk hubungan Cinta Panjangkan Jalinan Cintanya Sambung Pernikahan Bahagia Amin Amin Di sisi lain Sebelumnya Heboh saat Ibuna Marsha Arwan Mantan El Rumi Yang diduga Unfoloshifah Hingga Singgung Soal Pertemanan Namun Diketahui Hubungan Marsha Dan Siva Rupanya Baik-baik Saja Bahkan Sahabat Dari Siva Kisya Mengungkap Jika Keduanya Masih Begitu Rukun Saat Di Pulau Dewata Dalam Momen Berikut Marsha Dan El Rumi Sendiri Mengaku Sepakat Move On Setelah Lima Tahun Menjalin Kasih Mantap Emang Kita harus Move On Mantap Emang Kita harus Move On Sementara Itu Bakal Jadi Saudari Peribaran Beda Style Alisa Daki Siva Haju Dan Tisa Piani Alisa Dahis Kerap Menuhai Sorotan Karena Gayanya Yang Seksi Dan Mempesona Ia pun Sering Memamerkan Sosoknya Yang Sempurna Dalam Balutan Busana Minim Seperti Tup Top Atau Gemben Dan Hotspan Sebelum Dikenal Sebagai Kekasih Al Alisa Merupakan Seorang Model Dan Selemgram Sebagai Model Alisa Tidak Diragukan Lagi Memiliki Postur Yang Tinggi Dan Lansi Sedangkan Siva Haju Juga Tak Kalah Kerap Tampil Cantik Dan Seksi Seperti Halnya Saat Riburan Bersama El Rumi Baru Baru Ini Siva Siva Disorot Karena Memakai Mini Dress Berwarna Putih Namun Tak Jarang Siva Juga Perpenampilan Casual Ala Anak Muda Jaman Sekarang Siva Sendiri Dikenal Mentereng Dalam Dunia Acting Ia Juga Pandai Bernyanyi Dan Bermain Alat Musik Beda Dari Kedua Jalon Kaka Ibarnya Disa Biani Baru Baru Ini Mengungkap Niatannya Untuk Tampil Berhijab Disa Mengaku Tengah Memantapkan Diri Untuk Menutup Aura Salah Satunya Dengan Memulai Tampil Hijab Saat Menghadiri Gajian Rencana Tisa Untuk Berhijab Mengundang Atensi Kalangan Netizen Hingga Banyak Yang Mendoakan Agar Istihoma Tisa Sendiri Juga Aktif Dalam Dunia Acting Meski Memiliki Gaya Busana Yang Berbeda Namun Alisa Siva Dan Tisa Biani Ketiganya Sama Sama Cantik Dan Memukau Dengan Pesonannya Masing-masing Lantas Siapakah Yang Bakal Jadi Jalan Menantu Ahmad Dhani Dan Maya Pertama Wah Kita Doakan Sejumpa Ya Pemirsa Amin